hai 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 eh ngomong-ngomong ini ya selama tahun baru 2016 ya tetap semangat yoi nah di tutorial edit foto kali ini kita akan mencoba membuat efek ini nih efek soft contrast dengan warna ini ya movie scan atau apa sinematik warna sinematik simple seperti ini nah kiannya hasil akhirnya nanti kurang lebih seperti ini nah ini foto ini nanti Anda bisa mengedit foto selfie Anda ya nah ini sebenarnya foto ini udah sudah bagus ya cuma menurut saya agak sedikit over overexposed ya atau cahayanya terlalu banyak mah kita akan mengakalinya sehingga buat hasil layarnya akan ini ya efek sinematik ini warnanya Hai soft contrastnya jadi muncul Oke seperti apa caranya yuk kita langsung lanjut lagi yuk hai 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 ya berarti nah yang pertama akan kita lakukan kita akan ini nih menseleksi warna ini jadi di Hai cropping ini si foto ini dia ya objeknya ya kayak kita gunakan ini quick selection itu hanya akan saya seleksi terlebih dahulu ya hai 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 gambar sudah diseleksi jika sudah kita aduk dikasih nih kan control-g sekali lagi oke nah ini kalau dilihat tuh background-nya ini ya udah hilang tituh ke sit nah sekarang si background-nya ini kita seleksi juga ya kita tidak perlu melakukan seleksi ulang lagi kita hanya perlu menduplikat sini layar satunya caranya tahan control kemudian klik di layar satu ini ya tahan sampai seleksinya ini muncul lagi nah ini kemudian si seleksinya kita lebihkan sedikit keluar klik select pilih modify kemudian pilih expand ya expand-expansi memperluas Cik ke Belanda aja itu dulu jaman dulu belanda mulu datu ya udah keluar nih seleksinya keluar kemudian dibalikan ya si seleksinya menjadi keluar klik select lagi kita pilih inverse nah dibalikan keluar si seleksinya telah jadi titik-titiknya ada di luar seperti itu ya kemudian sorot background-nya oke kemudian kita sorot kemudian tekan control-g di duplikasi lagi dah nah kita jadi punya dua background sekarang background yang satunya tidak ada orangnya ya oke deh kemudian di layar duanya ini si layar background yang objeknya sudah hilang itu ya kita blurin sedikit ya biar untuk apa namanya si kontrasnya itu normal kita blurin sedikit untuk dipofil tuh kalau dipotografi ada namanya dipofil namanya oke kita klik filter kita pilih blur nih oke filter blur kemudian pilih saya pakai ini ya set blur ya dan nanti bisa memakai jenis blur apa aja ya terserah silahkan bereksperimen saya pakai ini nah ini saya terinspirasi sama ini nih di latar belakangnya ada bulat-bulat itu ya nah saya pilih yang saya blur bulat-bulat ini nih nah ini nih blue eye ya saya pakai ini yang blue eye oke nah ini saya pilih kecil sekali ya ininya radiusnya 14 saja nah nanti disesuai kenapa foto Anda tidak blur belakangnya boleh pakai ukuran lebih besar misalnya 17 atau 20 gitu ya kan tadi si warna foto hasilnya sudah background apa namanya backgroundnya sudah blur jadi saya pakai yang yang kecil 14px kemudian oke nah jadi sedikit lebih blur yaitu untuk efek dipofilnya ya biar itu kontrasnya lebih kencang nanti di langkah selanjutnya oke langkah selanjutnya adalah oke nah kita tambahkan pengaturan pengaturan brightness dan kontrasnya klik-klik ini icon create new fill dibawah palet layar oke kemudian pilih brightness dan kontras nah ini brightnessnya kita turunkan sehingga dia agak sedikit lebih gelap ya nah terus kontrasnya dinaikkan oke nah udah mulai dapet ya itunya kontrasnya belakangnya tapi ini si rambutnya jadi hilang detailnya nah cara mengatasinya nih kita pakai research tool oke research tool oke yang kecilnya yang kecil sekitar 42% ya ini sih warna dari brightness dan kontras di rambutnya ini kita hapus sini pelan-pelan sampai detail si rambutnya itu muncul lagi kalau lebih seperti itu ya hehehe kelebihan kemudian untuk mempertegas warnanya kita masukkan ini nih expose nih klik icon create new fill ini oke dan pilih expose shift nah ini pengaturan buat gini foto anda nanti ini ya pengaturan tidak baku jadi buat foto anda agak lebih sedikit lebih tegas warnanya ini saya pakai 38 plus untuk expose expose nya kemudian offset nya minus set turn-kan sedikit minus kosong 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 41 minus kosong poin kosong kosong 441 kemudian gak mau koreksinya saya naik Hai kan menjik Hai di 92 Hai turunkan ya 92 saya turunkan jadi 92 Hai sip Hai naga lebih ini ya lebih tegas warnanya kiri Oke selanjutnya kita masukkan ini kuf kecil nih dibawah ini Sydney feel kemudian pilih Hai pilih kuf Hai kelininya yang pada present yang default kita pilih daftar ya takut oke nah cuma kita hanya butuh ini sih kufnya ini hanya di background dan di pinggiran sisi-sisi objek seperti ini ya jadi kita hapus sama seperti tadi gunakan error search tool nah versetil positinya kurang lebih jangan jangan terlalu besar ya 42 persen saja dan kita hapus lagi nih di ini di rambut sama di ini seluruh tubuh si ini ya si objek ini ya ke Hai kemudian kita tambahkan lagi hit new feel di bawah planet setiap layar oke kemudian kita pilih hue hue saturation nah ini saturation kita turunkan nih menjadi minus 40 kurang lebih ya sesuaikan dengan foto anda ya hai 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 kena jadi warnanya agak sedikit kabur ya Hai kemudian ubah layarnya menjadi multiply Hai nah cuma masalahnya background-nya udah bagus ya cuma ini sih objeknya atau sininya jadi agak lebih gelap nah cara mengatasnya kita hapus lagi nih nah cara menghapusnya tidak perlu dihapus ulang ini kita tahan control nah kemudian klik di layar warna terambil hitam putih ini klik sekali nah sampai sih seleksinya ini muncul lagi ya Oke sudah tahan seleksi kemudian dibalikan si seleksinya menjadi ini ya kebalikannya klik select kemudian kemudian di layar ramil si putih hue saturation ini kita ininya jangan lupa pilih rs-tool Oke kemudian kita klik tombol delete atau base space ya di keyboard dah kemudian jika sudah ini gabungkan semua layer-layer yang telah dibuat menjadi layer baru secara bersamaan klik shift ctrl alt dan ee kemudian kita tambahkan filter sharpen klik filter Oke pilih sharpen pilih smart sharpen ya Hai sip nah ini pengaturannya kurang lebih settingnya default monnya 32% radius 2,9 2.9 pilih yang lenspul di tanda centang pada gambar merawat kemudian oke sip dan oba layarnya menjadi dark Hai dah rs-nya jadi agak lebih ini dia lebih itu gas warnanya nah lebih seperti itu ya sip lanjut lagi nah ini kan sih ini bagiannya udah mantap ya kita udah si dipobilnya sudah dapat tinggal ini nih mukanya nih agak sedikit ini agak gelap nah kita sesuaikan lagi nih untuk langkah terakhirnya kita gunakan pen tool nih pen tool kemudian kita seleksi ini sih apa namanya bagian kulit tangan eh tangan ya kan diseleksi seperti ini nah wajah Oke rambutnya enggak usah bagian kulit pokoknya ya bagian kulit tubuh nah ini semuanya Oke nah tangan sebelahnya oke oke kemudian jika sudah di dalam seleksi pen tool ini klik kanan kemudian pilih make selection ya oke klik kanan dan pilih make selection Oke udah sampai dia ini terseleksi seperti itu kemudian di icon create new kita klik kita klik kita tambahkan brightness and contrast nah sip nah ini kita atur nih brightnessnya dia agak lebih ini ya cerahkan sedikit 57 sehingga fotonya ini jadi lebih cerah lagi lebih putih dari sebelumnya kan nah ini yang tadi dan setelah di beli brightness dia agak lebih cerah ya kurang lebih seperti itu oke ya Nah tapi ini warna ini sudah cerah ya tinggal menyesuaikan sedikit nih warna merah di kulitnya kita redupkan sedikit biar lebih natural ya warna kulitnya lagi create create new layer kemudian pilih saturation ya sip nah ini di pojok kanan sebelah palet layer kita klik kita pilih create clipping mask oke nah jadi ini kita hanya ingin mengatur tidak semua ini ya cuma si brightness saja yang kita kita atur dengan new saturation ini ya ini pada master kita pilih yang red untuk meredupkan si warna merahnya itu nah ini kita turunkan menjadi kurang lebih minus 13 ya Hai aja di lebih redup dia warna merahnya lebih natural ya sesuai dengan warna background dan semuanya ya oke deh kelar juga ayo video tutorial cara membuat ini ya efek soft contrast di Photoshop untuk mengedit foto selfie Anda ya untuk semua pengaturan ini tidak baku ya ya pokoknya nanti disesuaikan saja dengan intuisi anda sehingga apa namanya warnanya itu sesuai dengan keinginan anda ya kurang lebih seperti itu oke deh sip terima kasih sudah menonton video tutorial ini jangan lupa untuk berlangganan ya Bronses untuk mendapatkan update terbaru video tutorial Photoshop dan blogger ya saya Bronses oke deh sekali lagi terima kasih Bronses dan salam selamat menikmati